Intro Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil tindakan cepat untuk memutus mata rantai merebaknya feobah virus corona ke Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan akan memperlakukan meniadakan aktivitas belajar mengajar di sekolah Siswa pun akan belajar online di rumah selawas 14 hari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil tindakan cepat untuk memutus mata rantai merebaknya wabah virus corona ke Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan akan memperlakukan meniadakan aktivitas belajar mengajar di sekolah Siswa pun akan belajar online di rumah selawas 14 hari Kepala Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yusuf Effendi, Weta Kwoni Prima TV di Mahligai Pancasila Jalan Suprapto Banjarmasin Tengah Kamarian Sabtu 21 Maret 2020 memadahkan sebagai tindak lanjut peningkatan status tanggap darurat jajarannya berkoordinasi dengan seluruh Ketua MKKS atau Musawarah Kerja Kepala Sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan baik jenjang SMA Wan SMK Terhitung sejak 23 Maret sampai 12 April 2020 semua satuan pendidikan di bawah pembinaan Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan akan meniadakan aktivitas pembelajaran di sekolah Muhammad Yusuf Effendi menegaskan libur sekolah ini kadahannya untuk SMK Wan SMA saja namun SLB yang berada di bawah naungan Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan juga diliburkan Diliburkannya sekolah ini ujar Muhammad Yusuf Effendi bukanlah menyuruh siswa-siswi untuk liburan melainkan tetap belajar namun diganti dari sekolah ke rumah Status yang ditingkatkan ini untuk mengoptimalkan atau meningkatkan pengawasan dan upaya pencegahan terhadap virus corona ini Nah dalam konteks ini maka tindak lanjut dari keputusan Gubernur tadi kita telah memerintahkan, kita sudah berkoordinasi dengan semua Ketua MKKS Provinsi baik itu SMK, termasuk Bidia Diksus dan kita berkoordinasi internal dinas maka sejak Senin ini semua satuun pendidikan di bawah pembinaan dinas pendidikan kemudian Provinsi Kalimantan Selatan akan berubah proses pembelajarannya dari sekolah ke rumah Nah kemudian fakta yang ada di lapangan kan sekolah ini ada yang berlangsung terkait ujian sekolah seperti SMK berlanjut setelah ujian nasional ada ujian sekolah, kemudian ada juga OKK uji kompetensi keahlian sesuai program keahliannya sudah kita berdasarkan untuk diadakan penjatuhan ulang Menurut Muhammad Yusuf Effendi, Wahini SMK tengah menghadapi ujian sekolah setelah sebelumnya menghadapi ujian nasional pada minggu lalu sedangkan SMA mulai 30 Maret hingga 2 April 2020 akan melaksanakan UNBK Dinas Pendidikan Bersama Satuan Pendidikan pun ujar Muhammad Yusuf Effendi telah melakukan koordinasi si Wan mengambil keputusan akan mengundur Wan mengatur kembali tanggal pelaksanaan UNBK di tingkat SMA di Kalimantan Selatan